Pemirsa memperingati hari jadi yang ke-13, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara menggelar Festival Pesona Aikula. Acara puncak festival ini sangat meriah dengan penampilan kesenian tradisional dan ekonomi kreatifnya. Festival Pesona Aikula sukses digelar pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam memperingati hari jadinya yang ke-13. Kesenian tradisional produk ekonomi kreatif dan kulinernya ditampilkan dalam festival yang digelar di lapangan bola Tetesua, Kecamatan Sirombo ini. Festival ini menjadi langkah awal dalam mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Apalagi festival Pesona Aikula masuk dalam 110 karisma event Nusantara. Pesona Aikula ini tidak main-main, menembus dari ribuan event yang ada di Indonesia seratus besar. Berarti ini event yang sangat memiliki daya tarik tersendiri. Jadi mari kita gunakan kesempatan Pesona Aikula, pecah rekor tadi 108 gondang, di mana melambangkan 105 gondang, melambangkan 105 desa dan 8 kecamatan. Ini kita terus tingkatkan. Sementara di Gunung Sitoli, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Museum Pusaka Nias untuk melihat langsung megahnya sejarah dan budaya Nias. Museum ini mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan teknologi agar mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara yang berdampak bagi kebangkitan ekonomi, memberikan peluang, dan lapangan kerja. Dari Nias Barat dan Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Irfan Hardiansah Ainus melaporkan.